Musik Kami melakukan penelitian tentang prototip olahan limbah batu alam. Kami melihat dampak dari limbah batu alam terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu kami mencoba untuk memanfaatkan limbah batu alam sebagai bahan dari batako. Dan untuk pengolahannya sendiri, limbah itu diendapkan dalam kolam-kolam pengendapan. Lalu endapannya akan berupa pasir halus seperti ini. Nah pasir halus seperti ini, jika diolah menjadi batako, dapat menggantikan fungsi pasir sebagai penguat dari batako itu sendiri. Untuk manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon sendiri, Jika seluruh pengrajin batu alam di Kabupaten Cirebon tersebut mengolah limbahnya, maka dapat diproduksi sekitar 10 ribu batako setiap bulannya. Dukung kami dalam GoInnovate Tanoto Student Resource Award 2017, Bandung Jumlah. Judul penelitian kami adalah prerancam pengolahan sampah di TPPS Nambo dengan menggunakan teknologi low carbon emission dengan hasil alternatif bahan bakar untuk industri semen. Selain dihasilkan bahan bakar alternatif untuk industri semen, dilakukan juga perancangan untuk pengolahan sampah diantaranya adalah composting, kemudian landfilling, dan bahan bakar industri semen sendiri yang dihasilkan dari pengeringan dari biodrying plan yang kemudian akan diberikan kepada industri semen. Dukung kami di ajang GoInnovate Tanoto Student Resource Award 2017. Haturnuhun!